Minggu lalu, Tajikistan telah resmi melarang penggunaan hijab dan pakaian religius lainnya. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat identitas nasional sekuler dan mengurangi pengaruh asing yang mereka anggap sebagai ancaman terhadap budaya nasional. Undang-undang baru ini disahkan pada 19 Juni 2024. Pemerintah Tajikistan telah lama memperlakukan pembatasan tidak resmi terhadap hijab sejak tahun 2007. Namun sekarang, mereka memperkuat dan memperjelas larangan ini melalui undang-undang resmi. Selain larangan hijab, individu yang melanggar hukum ini bisa dikenakan denda hingga sekitar 700 dolar. Sementara perusahaan dan penjabat pemerintah bisa didenda lebih besar lagi. Kebijakan ini telah mendapatkan kritik dari berbagai organisasi hak asasi manusia yang menganggapnya sebagai pelanggaran kebebasan beragama. Apa yang terjadi di Tajikistan kemudian membuka diskusi tentang simbolisme dan kontroversi seputar penutup kepala di berbagai budaya. Larangan ini memicu pertanyaan mendalam mengenai bagaimana penutup kepala dipandang dalam sejarah dan agama termaksud dalam tradisi Yahudi dan Kristen. Meskipun berbeda konteks dan waktu, penutup kepala selalu memiliki makna yang kuat dan beragam. Melalui fakta alkitab kali ini, kita akan selami lebih jauh ke masa lalu untuk memahami bagaimana penutup kepala telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas religius dan sosial. Dimulai dari sejarah dan peraturan dalam tradisi Ibrani kuno. Sejarah dan peraturan tentang penutup kepala dalam tradisi Ibrani Dalam tradisi Ibrani kuno, penggunaan kerudung dan penutup kepala memiliki makna mendalam yang melampaui sekedar elemen busana. Dr. Menahem M. Breyer, seorang pembuka agama Yahudi dan profesor literatur Injil di Universitas Yeshiva dalam bukunya The Jewish Woman in Rabbinic Literature menyebutkan bahwa wanita Yahudi yang berpergian keluar rumah selalu menggunakan penutup kepala. Dr. Breyer dalam bukunya tersebut mengutip pertanyaan beberapa rabi atau pendeta Yahudi kuno yang terkenal. Bukanlah layaknya anak-anak perempuan Israel yang berjalan keluar tanpa penutup kepala dan terkutuklah laki-laki yang membiarkan rambut istrinya terlihat dan wanita yang membiarkan rambutnya terbuka untuk berdandan membawa kemelaratan. Hukum Yahudi bahkan memberlakukan denda bagi wanita yang tidak menutup kepalanya dan rabi dilarang memberikan berkat kepada wanita menikah yang tidak menutupi rambutnya karena dianggap telanjang. Penutup kepala tidak hanya terkait dengan kesopanan tetapi juga martabat dan status sosial wanita. Wanita bangsawan Yahudi misalnya menunjukkan status dan kemewahan mereka melalui kerudung yang dikenakan. Kerudung dalam Alkitab dan Literatur Yahudi Kerudung atau tudung kepala disebut pertama kali pada Alkitab di Yesaya 3 ayat 19 yang berbunyi perhiasan-perhiasan telinga, pontoh-pontoh dan kerudung-kerudung. Ayat ini merupakan bagian dari teguran Nabi Yesaya kepada para wanita Yerusalem yang sombong menunjukkan bahwa penggunaan kerudung sudah menjadi bagian dari busana wanita Israel saat itu. Talmud Yahudi yang merupakan kumpulan hukum dan tradisi Yahudi juga menjelaskan aturan ketat mengenai busana perempuan. Wanita yang keluar tanpa penutup kepala bisa diceraikan oleh suaminya tanpa menerima mahar. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya penutup kepala dalam menjaga kehormatan dan kesopanan perempuan Yahudi. Dalam Kitab Zevanya 1 ayat 8 disebutkan Pada hari perjemuan korban Tuhan itu, aku akan menghukum para pemuka, para anak-anak raja, dan semua orang yang memakai pakaian asing. Pakaian asing di sini merujuk pada pakaian yang tidak sesuai dengan syariat Yahudi yang sesuai dengan aturan kesopanan Yahudi seperti tice atau snud yang menutup rambut hingga seluruh tubuh. Penggunaan tudung kepala dalam tradisi Kristen Penggunaan tudung kepala juga dibahas dalam perjanjian baru, khususnya dalam 1 Korintus 11 ayat 2-16. Rasul Paulus menekankan pentingnya wanita menutupi kepalanya sebagai tanda kesopanan dan tunduk kepada suaminya serta untuk menunjukkan martabatnya. Tudung kepala berfungsi sebagai tanda harga diri dan kemuliaan seorang wanita. Wanita Kristen Katolik misalnya, menggunakan kerudung atau mantila saat menghadiri Misa atau perayaan Ekaristi. Tradisi ini telah ada sejak zaman Rasul Paulus, namun sempat hilang seiring berjalannya waktu dan mulai dipopulerkan kembali oleh gereja. Penggunaan kerudung Misa ini tidaklah menjadi kewajiban tetapi menjadi bentuk devosi dan ketaatan kepada Allah. Wanita Yahudi Ortodoks yang sudah menikah juga diwajibkan menutupi rambut mereka dengan kerudung seperti ticeh atau senut sesuai dengan aturan kesopanan seniu. Tradisi ini menunjukkan bahwa penggunaan penutup kepala tidak hanya terkait dengan kesopanan, tetapi juga dengan identitas keagamaan dan sosial. Penggunaan kerudung atau tudung kepala dalam tradisi Ibrani dan Kristen memiliki sejarah panjang yang mencerminkan nilai-nilai kesopanan, martabat, dan ketaatan kepada norma-norma keagamaan dan sosial. Dari literatur rabbinik hingga ajaran paulus, kerudung telah menjadi simbol penting dalam menjaga kehormatan dan menunjukkan status sosial serta kesalahan seseorang. Tradisi ini meski bervariasi dalam praktik dan interpretasi, tetap relevan dalam berbagai komunitas religius hingga saat ini. Jika Anda diberkati atau terinspirasi oleh program Fakta Alkitab, mari hubungi layanan doa kami di nomor 0822-1500-2424 dengan memastikan bahwa Anda diberkati melalui program Fakta Alkitab. Bagi Anda yang sedang berkumul atau butuh didoakan, mari hubungi kami segera di nomor yang sama, karena tim konsolor kami selama 24 jam siap melayani dan berdoa untuk Anda. Demikian Fakta Alkitab hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!